Oke bosko, kali ini saya akan menjelaskan ya cara mengetahui ampere dari sebuah trafo Jadi disini untuk trafonya tidak ada label ampere Untuk volt AC mungkin ada ya, 24 volt AC per CT nya Jadi ini CT, trafo CT Jadi disini saya akan membuat video bagaimana cara mengetahui ampere Serta berapa watt trafo ini mampu menghantarkan arus listrik induksinya Jadi disini trafonya murni atau tidak kita tidak tahu Disini menggunakan kawat tembaga ya, bukan aluminium Jadi ini biasanya kualitasnya bagus Biasanya menggunakan tembaga adalah termasuk jenis trafo-tapo murni Karena trafo murni dan tidak murni itu yang membedakan hanya pada label Label penulisan disini tidak sesuai dengan daya real dari trafo tersebut Itu yang membuat trafo dikatakan banci atau tidak murni Jadi disini kalian bisa lihat sebuah trafo sudah saya siapkan Saya akan mengetahui ampere dari trafo ini Saya akan cek berapa ampere dari trafo ini Serta berapa watt Oke, bagaimana caranya Simak videonya sampai selesai Semoga bisa dipahami ya Jadi yang pertama Kita harus mengetahui volt AC yang keluar dari trafo tersebut ya Kita bisa menghidupkannya dengan mengimputkan AC di bagian sini Atau di bagian primernya Kemudian outputnya kita akan ukur dengan voltmeter tentunya Di bagian AC di sini Berapa volt per CT nya Setelah mengetahui berapa volt per CT Mungkin kita akan bisa baru bisa menentukan ampere nya Jadi untuk cara menentukan ampere Di sini saya ada sebuah rumus Jadi sebelumnya saya akan bikinkan catatan rumusnya dulu Jadi untuk pertama Rumus mengetahui ampere atau watt dari sebuah trafo Jadi rumusnya adalah Yang pertama itu kita bikin adalah P P ini adalah artinya Daya Daya Ini biasanya dalam satuan W Maaf tulisannya kurang bagus ya bos Jadi untuk daya dalam satuan W Simbolnya P Kemudian I I ini adalah untuk arus Jadi arus Jadi arus dalam satuan ampere Oke ini untuk pemula ya Kalau untuk senior mungkin sudah paham Selanjutnya adalah V V di sini adalah untuk voltase Volt ya Volt Jadi untuk simbolnya ini dengan V saja Selanjutnya kita akan masuk ke rumus Untuk rumus mencari P atau daya dari sebuah trafo Rumusnya adalah sebagai berikut Kita akan mengakukan pengukuran ya di trafonya Jadi rumusnya seperti ini P sama dengan A dikali 2 dikali B Nah rumus ini biasanya digunakan oleh perancang atau pembuat trafo ya Pembuat trafo intibasi seperti ini Biasanya menggunakan rumus ini supaya mereka lebih mudah merancang Untuk kern dari trafo ini ya Mereka bisa mengetahui nanti target berapa ampere dan berapa volt untuk mereka gunakan Jadi rumus ini digunakan untuk merancang sebuah trafo murni Jadi trafo yang memiliki pengukuran sistem seperti ini Biasanya termasuk kategori trafo murni ya Apabila pengukurannya berbeda tidak menggunakan sistem ini Biasanya trafonya digunakan trafo banci Nah satu lagi Untuk trafo seperti ini Yang dimensinya lebih panjang seperti ini ya Ini lebar Dan panjang ke belakangnya itu lebih pendek Itu biasanya menciri-cirikan trafo yang lilitannya kurang Jadi kalau trafo lilitannya kurang Baik di primer Otomatis di primer dan di sekundernya juga kurang ya Jadi ini akan membuat trafo lebih mudah panas Apalagi saat diberi beban dia akan terasa panas sekali ya Bisa berakibat overhead sehingga gulungannya konslet itu berbahaya ya Jadi untuk ciri-ciri trafo yang gulungannya seperti kurang Atau gulungan primernya kurang Biasanya Ciri-ciri bentuk dari keren bersihnya itu seperti ini Panjang ke samping Dan Untuk lebar ke belakang dari inti besi ini Kita ukur disini Disini menuju sini Itu pendek Kalau untuk trafo yang lilitannya full atau bagus atau pas dengan standar trafo Biasanya lebih panjang ke belakang seperti ini Bisa kalian lihat di gambar ya Itu contoh trafo yang nilainya pengukurannya murni Atau ukuran keren trafo murni ya Kalau ini Mungkin dibilang murni Cuma hanya lilitan primer dan sekundernya dikurangi Nah efek dari pengurangan lilitan tersebut Itu biasanya berpengaruh pada efisiensi trafo Jadi efisiensi trafo itu seperti apa Saya belum bahas ya Jadi Efisiensi adalah Besar Daya input Banding daya output Jadi Daya inputnya konsumsi arus lebih besar Atau wattnya lebih besar Sedangkan outputnya lebih kecil Biasanya seperti itu ya efisiensi Makin tinggi efisiensinya biasanya Makin bagus trafo Biasanya yang trafo seperti ini efisiensinya rendah Sehingga berakibat menghasilkan Lebih banyak panas dari trafo tersebut ya Jadi ciri-cirinya seperti itu Jadi kalau membeli trafo Usahakan yang panjangnya ke belakang itu Lebih tebal ya Jangan sampai seperti ini Gepeng itu biasanya mudah panas Kalau untuk-untuk Watt-watt besar biasanya hati-hati ya Bisa overhead sehingga mudah terbakar Gulungannya mudah konslet Jika overhead Nah untuk selanjutnya Kita akan masuk ke rumus Seperti ini Sebelumnya untuk rumus Kita akan gambarkan dulu Sebuah trafo disini Dan disini CT Sini 24 Sini 24 Oke untuk trafonya seperti ini saja Dan untuk bagian B ini B ini adalah panjang dari sini ya Seperti ini saya coret B itu panjang dari titik ini Menuju ke titik sini Itu adalah lebarnya ke belakang Adalah B Jadi B disini B Jadi kita akan ukur nanti nilai B Dari trafo tersebut Kemudian Kita akan ukur juga di bagian ini Titik ini Jadi titik ini akan kita ukur Kalau di trafo itu di bagian sini ya Dari sini menuju sini Seperti saya coret disini Itu Kita ukur Ini untuk nilai A Dan disini Untuk A Sama dengan Jadi nanti kita ukur trafonya Kemudian Kita bikin disini Diketahui Nah jadi diketahui itu adalah Kita masukkan nilai A Dan disini B Nanti kita akan masukkan ke dalam rumus Untuk mengetahui Ampere dari trafo tersebut Oke langsung saja kita ukur Trafonya Untuk panjang ke belakang Kita ukur disini Menggunakan roll 4 cm Oke untuk B dulu ya 4 cm Kemudian kita akan lanjut Pengukuran di bagian ini Untuk A ya Untuk A disini terukur 1,5 Oke 1,5 cm Disini 4 cm Oke Sekarang kita masuk ke dalam rumus Untuk rumusnya disini B Sama dengan Untuk A Disini A Masukkan nilai 1,5 Kita kalikan 2 Dikali B B nya adalah 4 cm Oke Sekarang kita masuk Hitungannya Jadi 1,5 Dikali 2 Adalah 3 3 dikali 4 Sama dengan 12 Nah disini Untuk mengukur ini Kita masukkan nilai kwadrat Nilai kwadrat ini Adalah nilai Dari Luas Luas Dari inti besi trafo tersebut Jadi makanya kita kwadratkan Sehingga menjadi B Sama dengan 144 Watt Jadi kita sudah mengetahui Berapa watt trafo tersebut Kemampuan yang akan diaksilkan Di bagian sekunder Selanjutnya Kita Mengetahui arus Untuk arus kita simbolkan dengan I Nah untuk mengetahui arus Rumusnya adalah V Dibagi V Total Nah V total adalah maksudnya disini Disini Traponya 24 V Jadi Persetenya 24 Kita kalikan 2 Jadi total voltase nya Adalah 48 V Oke Sekarang kita masukkan Nilai tersebut Yaitu 144 Dibagi Disini V total adalah 48 Volt Disini Watt Oke Semoga bisa dijelaskan 144 Dibagi 48 Oke Dan untuk hasilnya Atau ampere nya adalah 3 ampere Jadi Trafo tersebut adalah 3 ampere Jadi Untuk trafo sebesar ini Dengan kawat ML Disini menggunakan 1 mm Dan 1 mm ini Kalau untuk trafo Karen yang murni Itu biasanya untuk Trafo 5 ampere Tapi disini karena Ukuran kerennya lebih Lebar belakangnya Lebih kecil Dan disini Menggunakan kawat ML Yang lebih besar Yaitu Untuk arus 3 ampere Yaitu menggunakan Kawat ML 1 mm Jadi Beginilah Cara Mengetahui Daya trafo Tersebut Bisa kalian coba Untuk mengetahui Berapa watt Trafo kalian Untuk-untuk Trafo lain juga bisa Asalkan seperti ini Biasanya Untuk watt nya sama ya Bisa menentukan Trafo tersebut Murni atau tidaknya Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya